Intro Video suami gerebek istri selingkuh dengan oknum polisi di sebuah rumah kos di calon sorumba kecematan Kadia, Kota Kendari viral di media sosial. Sang suami sudah melaporkan selingkuhan istrinya, oknum polisi di propampel dasultra. Inilah video viral di media sosial. Seorang laki-laki merekam istrinya yang kedapatan selingkuh dengan oknum polisi di sebuah rumah kos di calon sorumba kecematan Kadia, Kota Kendari pada minggu 18 September 2022. Sang suami mengunggah video perselingkuhan istrinya dengan oknum polisi bertugas di Polsek Moramo, Konawe Selatan di media sosial Facebook. Dalam video tersebut, seorang wanita AS keluar dari kamar kos bersama oknum polisi Bribka Oka. Melihat hal tersebut, sang suami Safril Tamburaka langsung mereka menggunakan kamera ponselnya. Menurut Safril Tamburaka, meskipun telah bisa ranjang selama 9 bulan dengan istrinya, namun belum ada kesepakatan cerai, bahkan ia dan istrinya dalam tahap rujuk. Atas peristiwa tersebut, Safril Tamburaka melaporkan Bribka Oka ke propampel dasultra pada Senin siang dengan tuduhan perselingkuhan. Safril berharap oknum polisi yang berselingkuh dengan istrinya di proses hukum dan pelanggaran etik. Hubungan saya sampai detik ini belum ada kata cerai. Kalau ada polisi yang dipayai di mandiran agama mungkin Pak? Belum pernah ada mediasi segala macam, belum. Yang polisinya ini Pak punya istri atau? Katanya saya tidak pernah tahu secara langsung, tapi dari informasi yang saya dapat, oknum polisinya ini punya istri dan punya anak. Jadi kemarin itu Pak kita tangkap langsung Pak? Kita tangkap langsung. Sementara itu menurut Kasublit Penmas Polda Sultra Kompoltiswan, kasus perselingkuhan oknum polisi Bribka Oka sudah ditangani Propampores Konawe Selatan. Kasus yang terjadi di Polres Konsel hari ini masih proses penyelidikan. Yang bersangkutan sudah diperiksa di Propampores Konsel. Jadi prosesnya sampai hari ini masih proses penyelidikan. Jika terbukti bersalah Bribka Oka akan diproses hukum, baik pelanggaran etik maupun tindak pidana umum. Dari Kendari, Febrono Tameng, AINews melaporkan.